Halo pemirsa bertemu lagi dengan saya pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya memperbaiki mesin jahit pada hari ini mesin jahit pada hari ini adalah butterfly yah con kondisinya cukup parah ini keknya kebalik ini cukup berat sepatu tidak bisa langsung turun bisa turun tapi sangat terlalu mungkin ada sesuatu yang harus dibersihkan raksin kebalik keknya saya lihat putarannya petaran berat seret berat menurut pemiliknya ini sudah lama tidak dipakai sekolah cerita agar bagian dalam seperti terlihat sehabis dicat semperat jat pelang hai 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 dugaan awal saya ini senjainnya seret adipat dari penggunaan pelumas yang tidak sesuai seperti kasus-kasus yang dulu pernah saya tangani seperti ini penggunaan oli dari minyak goreng di lama-kelamaan akan seret seperti ini pada mesin jet seperti ini ada tiga bagian yang pertama akan kita cek ada bagian depan disini bagian depan disini bagian bawah disini kita akan mengecek satu persatu setiap bagian pada tiga bagian utama ini dari mana asal penyetap seret atau berat kelambut aran seperti yang bisa terlihat disini ada banyak sekali kotoran yang mungkin dari debu atau dari bekas masyarakat benang menempel di pelumas di akhirnya seperti ini untuk membersihkannya ada beberapa cara cara yang bisa digunakan bisa dibersihkan dengan cairan minyak tanah atau thinner juga bisa cara yang lebih benar cara yang mudah saya menggunakan cairan pembersih serba guna ini bisa digunakan untuk bersihkan rantai sepeda atau sepeda motor saya gunakan untuk membersihkan kotoran disini terima kasih terima kasih untuk lebih meyakinkan untuk mengersihkannya saya ingin melepas bagian ini atau membersihkan terima kasih setelah bagian as atau porous jarum ini dilepas, bagian ini bisa mudah dilepas kita akan mempersihkan bagian ini bagian pelantuk atau antuk disini juga perlu kita lepas kita bersihkan saya juga harus melepas bagian sepatu bagian sepatu juga dilepas karena ini juga seret selamat menikmati selamat menikmati seperti yang terlihat di seluruh bagian ini banyak sekali petoran terlihatnya kita harus membongkar seluruhan mesin jahit ini untuk bagian yang kita akan bongkar selanjutnya adalah bagian bawah karena ini masih seret kita akan cek melepas bagian bawahnya ini apakah masih seret atau tidak terlihat 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.